Inilah Headland News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemisah 49 pengungsi rohingya kembali mendarat di perairan Aceh, di desa Senebuk Baroh, kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur Aceh. Diperkirakan para pengungsi datang pada Kamis pukul 2 dini hari. Kedatangan pengungsi rohingya yang berlokasi di tempat pelelangan ikan ini langsung dilaporkan warga kepada kepolisian dan pemerintah setempat. Pertugas kecamatan Darul Aman dan kepolisian dari Polres Aceh Timur juga melakukan pendataan bagi para pengungsi, serta melakukan evakuasi pengungsi menggunakan truk angkut milik Polres Aceh Timur. Cama Darul Aman, Azani menjelaskan awalnya pengungsi ini ditemukan 37 orang di tempat pelelangan ikan dan sisanya ditemukan secara terpisah di desa sekitar. 49 orang rohingya yang tiba seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Pihak perangkat kecamatan setempat bersama petugas kepolisian juga melakukan pendataan dan pengecekan kesehatan pada para pengungsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.